Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sulawesi Tenggara kembali melakukan sidak di area pertambangan Blok Latou dan Blok Sua-Sua Olaka Utara. Dua blok ini sementara dalam proses hukum dan belum ingkrah sehingga tidak ada satupun perusahaan diperbolehkan untuk melakukan aktivitas di area tersebut. Namun fakta di lapangan masih didapati beberapa alat berat sedang beroperasi di Blok Latou membuat pihak ESDM memasang sepanduk himauan agar tidak melakukan aktivitas. Pada hari ini kami melakukan pemantauan di sekitar anak diindikasikan bahwa di dua blok di Kelakau Utara yaitu Blok Latou dan Blok Sua-Sua terjadi kegiatan penambangan. Dan langkah kami salah satunya adalah untuk melakukan peringatan pembinaan di lokasi salah satunya. Karena sepanduk sering sekali dibongkar dan tidak dihiraukan oleh penambang ilegal, maka diminta agar pihak kepolisian untuk menindak pelaku ilegal mining di Kolaka Utara. Selanjutnya juga kami bersama teman-teman ini sebenarnya dari bulan 3 kami sudah memasuki semua ini, sudah memasangkan pamplet-pamplet pelang-pelang yang kita lihat sama-sama, bahwa di situ ada beberapa tempat yang tidak boleh dilakukan aktivitas. Kalaupun mereka adakan aktivitas seperti itu, berarti kami sudah menghimbau. Ya nanti akan ditindak lanjuti atau ditindak secara hukum. Tapi mungkin bagian para aparatuk pun. Sidak ini diduga bocor karena saat petugas ESDM datang, tidak ada satupun pihak perusahaan yang ada di tempat. Untuk itu dalam waktu dekat ESDM akan turun kembali bersama tim gabungan. Dalam hal ini kepolisian melakukan pemantauan secara bersama.